Tersangka S ditemukan polisi di kawasan Jalan Merta di Natal, Kota Malang, tak jauh dari Pasar Besar Rabu Sore. S ditangkap berdasarkan raja atau tato di telapak kaki kanan korban yang tertulis namanya. Hasil penyidikan sementara, tersangka S mengaku melakukan mutilasi terhadap wanita yang baru dikenalnya atas nama M, namun tersangka membantah membunuhnya. Ia menyatakan korban telah sakit keras saat dikenalinya dan meninggal saat bersamanya sembilan hari yang lalu. Wanita berusia 34 tahun tersebut diakui pelaku baru dimutilasi tiga hari setelah meninggal dengan dali atas permintaan korban. Hingga Rabu malam ini polisi masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Kami dalami ya tentunya apa yang kami dapatkan malam ini masih... Terima kasih telah menonton!